Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'audhubillahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'amalina man yahdihillahu falamudillalah wa min yudlilhu falahati ala ashadu an la ilaha illa Allah wahadahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa salim wa barik wa taraham wa tahallan ala sayyidina muhammadi nabi'i al-rahmah kashifil hummah syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi bilhudwi wal asal amma ba'du hadratil afadhil sadatil ulama masyaykhuna al-a'iza sedaya deng poro alim poro alamah wabil khusus al-karim ibn al-karim romok ya'i haji al-bazi nawawi hingkang sakmangkin nyandang gerah mukiyo Allah paring kesehatan sakat nutokakan membina putra-putrikulokale panjilangan ala hadiniyahu wa kullin niyatin soliha al-fatiha audzubillahimna syaitan raji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil ala minarrahim iya kena auda iya kena setahilna suratan musta'im suratan al-mabukah alim rata dan amin Bapak Ketua Yayasan ingkang tansah kaulo mulia'akin soho Bapak Komite bahkan Kepala Sekolah baik dari Madrasah Aliyah maupun Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Al-Ihtihad seluruh Dewan Guru dan Setaf Karyawan dan seduyo poro hadirin wal hadiroh poro undangan walihi murid ingkang tansah dipun mulia'akin Allah SWT sepindah mujidah syakur dumateng Allah ganti ujapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin nomor kali bersolawat kepada baginda rasul dengan ucapan Allahumma salli'ala sayyidina muhammadi ingkang nomor tiga dalam matur suun sanget waktel ingkang dipunparing kendumateng kaulo wonton kesempatan siang buniko poro ibu poro bapak poro rawuh ningali penampilan lare-lare wawu sekolahan yang mempunyai basis dengan Al-Qur'an milo panjin ngan sing dati wong tuwo dati wali murid panjin ngan kudu syukur ingkang agung dumateng Allah amergi panjin ngan gadah duriyah insyaallah panjin ngan putro putri panjin ngan bikantu ilmu ingkang manfaat lan barokah waw dia turakan sambutan kepala sekolah bahwa sekolahan yang ada di yayasan Al-Itihad ini mempunyai kegiatan ekstra yang tidak dimiliki oleh sekolahan-sekolahan yang lain bahkan waw dia turakan menarik sekali saya dengar jadi murid-murid niki diulangi bekal minimal jangin nekwis mulih duk masyarakat bujuni masuk angin dibekam diwi wabil khusus wong tuwani isok dibekam diwi ada pijat urat dan lain sebagainya sebuah kegiatan koyok-koyok remeh tapi manfaati ageng sebab nopo sebab manfaati adalah menolong orang lain terkait dengan kesehatan ini termasuk kulo nembih perso niki niki sangking deso niki kulo nopo ancin lagek semerap sekolahan punya kegiatan ekstra kulikuler yang luar biasa niki monggo didukung lan didonga akan mugi-mugi sekolahan niki tambah sui tambah barokah bangunannya bertambah santri siswani tambah kata ilmuni manfaat barokah kabih waw diaturakan mugo-mugo sing ketanduran pari mariki nangisok kenik bangunan gitu ngeis mugi-mugi mawon tapi insya Allah pak saya khawatir sedoyoniku kapan dikai kegiatan kadosnya teniki insya Allah bautan sui dan bautan angel tanah-tanah bautan sui dan bautan angel mesti bakal ditukukah oleh dan malah dikakno Allahumma amin bautan pak dengan kuloniku damel pondok ngingotin singkulo tabrak nikitin sabin awal-awalnya nggak susah reganit malah justru tiga empat kali lipat tapi kulo yakin walaupun gak duit-duit mesti isok ternyata Allah memberikan jalan sebab sing sukih duduk menungso sing sukih gusti Allah para hadirin para ragu kulo pesen wabil khusus kangge wali murid yun sebu santri mondo santri uto siswa sekolah bian kali sakniki ini kumbun bautan pordo bian sing jenengi murid ini ku wad di tenanan kalau guru petuk doa embong petuk guru ini ku mesti di lu ojo caca nopo jenengi petuk tep-tepan petuk tuan niki liwat sampingnya guru tak liwat ngajinya omay guru tak luku bian masya Allah oleh merunduk tak karu-karuan petuk guru ini ku nilu mbak ngucap assalamualaikum waalaikumsalam ini zaman saat ini kipun benten zaman jenengan bian jaman mondok jenengan bian jaman sekolah karu zaman saat ini dilok putra putri jenengan wiskak bodoh saat itu bian iku lektan pondok ngapunten ngapunten sandalik ya orang mungkin tahu digosop karu santri orang mungkin sebab ngerti wah ini ngulia pak ya gak mungkin labarang sak niki kula niki setiap malam jumat dua kegiatan isti gosah seluruh santri kalian masyarakat kampung ngatuh niku buyalan isti gosah sandal kula niki geli ilang nanti sandal kure niku akhirnya aku ngerti niku jenengan lari sandal kundi yang gue lihat ngapun apa kabih akhirnya tetap gak ketemu aku ngerti misalabah nyekir tokoh mejit ngomah nyekir niku pun belengar begitu melepuh niku menesok terus ngarep maneh berarti aku ngerti lonyun sewu aja cacak ngerti tamu medayatin kula karna dalam kula nih kali pondok kayak depan ngeten kali asrama ngerti niku sandal gelek sandal di tamu gak karuan kadang-kadang kula izin yunik sing namu wong biasa wong sing namu itu kiai tapi yuntung jari ini kiai sing namu yang kula niku nanti nanti tau dati santri yuntung ngeng tapi isi ini kula niki buatin karu-karuan padahal taklim ya diajari wis diomongi wis diceramai wis dikei pengarahan nah ngosop iku ajok ngawur ngosop iku ajok ngawur kok ajok ngawur sampai aniku ajok ga ingin-ingin ini kula pancit apa maneh zaman masya Allah zaman sak niki anak yang tidak kenal pondok tambah nemen kula niki setiap jumat lagi pagi pak niku gak dah kegiatan istighosah dan ceramah dan SMP negeri satu diwek lucu wak ceramah itu bertahun-tahun kula tembriku penjumat lagi pagi jam setengah tujuh mulai ngotin iku masya Allah jelingarek ya jelingarek mulih buyaran istighosah masya Allah sepeda montur iku bau banter-banter sengkini liwat katetis lempet barang mbok 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 nik bian boten-boten melaku ngarepin dalem ya i wanten dalem nopo mboten guru didep di rumah atau tidak ngeliwati omaidok niku pun nyirik-nyirik koyok petik jago ketemu babon nyawwirik-nyirik nik sak niki masya Allah akhlaki lari-lari niku terpengaruh dengan dunia-dunia zaman sekarang lah dengan beruntung kapan duwe anak sekolah di dunia lingkungan pesantren bahkan sekolah disini ada pendidikan Al-Quran waw diaturakan sengkini sengkak mondok ayapal telung juz sengk mondok tadi yang terbaik sampai lulus ini juga terbaik terkait dengan Al-Quran nya sampai 19 juz niki luar biasa sebab para hadirin para rawuh ingkang dipun mulia akan Allah subhanahu wa ta'ala kulok kali panjil ngelikipun kata syukurin ngang Allah anak gak cukup cuma dikai duweknya budalo sekolah ikisang pak bayarnya duwek kai bayar ternyata anak niku tidak cukup buatin cukup dibandani di samping anak di sekolah terkait dengan dunia pendidikan agama dengan orang tuanya pangapunten pangapunten kulah matur orang tuanya kudu gelem riazoh orang tuanya kudu gelem sujud ngangkusti Allah minimal berbenging jengking ngang Allah ini apa pangapunten sebab pangapunten dikabih orang ini kepikin duwek anak api kulok demikih durung duwek anak api sebab anak kulok cilik-cilik durung ketuk dikabih 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 Allah dikabih dikabih Nabiullah Zakaria Nabiullah Zakaria ini oleh dangun tidak punya keturunan terus kepingin duwek keturunan dhuryatan toh yibah padahal ini kekasih Allah Nabi ini Allah utusan Allah kepingin duwek dhuryatan toh yibah dan ini justi kalau ini jelas ayat ini bismillah biisim ilah 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 Kulalika da'a zakariya rabban Qala rabbi habili minlatu ka zuriye tanfayban ilnaka sami'u tua ayat nikki ngekai gambaran tengenit yang sepah termasuk kulo kali jenengan sebab kapan kepingin dui duriatan to yibah kulo kali panjenengan kudu isok nyonto poro nabi-nabi ni Allah Nabiullah Zakaria ni ku sampe hunali kada'a Zakaria Rabbah disanalah Nabiullah Zakaria berdoa kepada Tuhannya nopo dongani Nabiullah Zakaria ko la robbi habli mi ladungka duriatan to yibah kusti panjenengan paringidumatengkau kusti duriatan to yibah anak yang kengsai milo kulo kali jenengan kepingin dui anak singapik yosiji dikenal na dunia pesantren yang kedua sekolah pendidikannya harus berbasis pesantren yang mana di dalamnya ada pelajaran-pelajaran terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kulo kali panjenengan ini usaha nge-tok na duwe usaha nge-tok nbandani anak usaha nyekolah no anak usaha ngongkon ngaji anak usaha ngongkon dungu anak tapi awa'idwi pun juga tidak hanya ngongkondok ning awa'idwi yo kudu gelem tuh dungu salu ala Nabi Muhammad ini para hadirin para rahwa akhirnya Nabiullah Zakaria jelas dungu ane koyak nge-teniku dijabai karo kusti Allah faenaadahалиya Allah fenaadah payulah katao kekarema shidani dungu an Allah yubashiru ka biyahiyah musaddiqan bikalima tim minna Allah wa sa yidan wa ha suraw Ya Allah Nabiullah Zakaria ini Akhir pun dikai kabar gembira kalian Kusti Allah Annaloha Saat temani kusti Allah Yubasyiruka Ngekai kabar gembira marang Nabiullah Zakaria Dengan lahir putranya yang dinamakan Bi Yahya Perkembangan kehidupan Nabiullah Yahya Dengan pendidikan yang bagus Sehingga beliau menjadi sayyid dan wahasuran Wana biya minasolehin Dati seorang Nabi Dati pemimpin Dati wong oreb Isak mimpin Golongani wong sing soleh kape Allahumma Amin Muki-muki putra putrin jenengan Sekolah tembriki Yakin Kulo yakin Mbah Yai saat ini gerah Walaupun tidak terjun langsung Ngajar di SMP maupun di SMA Mung kemudi aliyah mungkin Tapi beliau siri doanya Selalu sumamberah dumateng Putra putri kulo kalih panjin Ngan setia Allahumma Amin Yakin kulo kalih panjin Ngan ketah yakin Perhadirin Anak sakniki Lek kapan Mbah Teng dikenal No dunia agomo Hacur pak Saes tu hacur pak Malah kuluan ini Hangen-hangen Ngeten Memang ke di kehidupan Zaman sakniki Terkait dengan Anak yang menghafal Al-Quran Baik itu program sekolah Maupun pesantren Godon ini Ku namung setunggal Nomor siji Mbah Teng-Mahle HP Ngi apa Mbah Teng? Bu Bu Putra ini jenengan Nak di HP ke HP Ngi 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 Ibu eh yang ngekel HP Bapak eh yang ngekel HP Kadang-kadang HP itu Melupakan segalanya Sebab Kulo Niki Nate Bu Pirso Zaman Romadhan Singkepengker Santri Wis Podomanto Wis menjelang Malam 27 Kulo Niki Diprotes Kali Yuga Kulo Yah Sampai Nggak kepingin Buka bersama Masuk Ya Koncok-koncok Buka bersama Tak Deluk Nuk Ngi Postingan Nuk Ngi Facebook Nuk Ngi Wa Buka bersama Sama Nggak Yowes Ngumpung Santri Wis Podomanto Ayo Saya Buka bersama Buka bersama Pak Bu Tung Jombang Lumpuk Mejo Lima Eh Kursi Lima Mejo Nisi Nanti Lalah Tendriku Nopo Rumah Makanin Niku Free Wifi Ngo Niku Kulokalih Yuga Kulotiga Bojo Kulot Dan Kulot Yang Gangsal Anak Mane Teko Panganan Teko Sampai Maghrib Kulot Isok Gyan Anak Kulot Cili Cili Lawang Limoh Niki Loh Kau Wabih Kusus Lari Lari Belajar Males Gara Gara HP Ngaji Ngapal Males Gara Gara HP Niki Penyakit Niki Lek Dikapan Dilok Sopo Sak Janis Salah Ngapun Arak Gak Isok Mungkin Tuku Dewi Mesdi Sing Nuk 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 Tuh Halo Mesdi Sing Nuk 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 Tuhan Kadang Kadang Niku Royoan Makan Nek Santri Pondok Neng Adik Mulai Liburan Loro Dok Nopo Nunggu Ngar PTV Ngoce Irem Ot Utan Juru Kamar Tulin Nabi Bener Gak Melarah Metu Tapi Ngoce Niki Terus Masya Allah Ini Bahkan Arak Cilik Kayak Isok Melaku Sat Niki Setelah Youtube Ngel Apa Boten Nung Nge Apa Mane Oma Wifi Wifi Kaben Luar Biasa Wis Pak Ibu Ngunum Masya Sopo Sopo Jarang Sopo Lewat Chattingan Bu Ngar Tamu Dibuka Lawangi Padahal Ibu Kamar Bapak Kamar Kini Lung Dini Pada Pada Lumpu Hap Roto Roto Gak Onok Muni Blast Kabe Diselin Sebab Apa Ibu Oleh Chattingan Sekolah Yos Sopo Karwana Ini Munamuni Jadi Diselin Kabe Ketar Kabe Jadi Meneng Sunyi Tapi Dilu Kabe Masya Allah Luar Biasa Zaman Saat Milo Kulo Kalipan Jinengan Boten Woten Malih Tombone Putra Putri Jinengan Adalah Sekolah Di Tempat Ini Yang Mana Sekolah Ini Jelas Berbasis Agama Berbasis Besantren Bahkan Pendidikan Kegiatan Al-Quran Luar Biasa Jinengan Kok Sampai Bu Dianak Sampai Apal Quran Masya Allah Luar Biasa Sebab Apal Quran Walaupun Wilayah Jokert Jombang Boten Langkah Tapi Apal Quran Luar Biasa Keistimewaan Sampai Allah Subhanahu Wata'ala Maringi Janji Janji Terhadap Wong Wong Sing Gele Moco Al-Quran Lan Wong Wong Sing Gelem Ngapal Al-Quran Nyun Sewu Putrani Jinengan Temeriki Sekolah Sampai Telung Jus Sampai Anak Sing Sang Sang Olah Jus Luar Biasa Nopo Janji Gusti Allah Sing Pertama Tiang Nikul Janji Gusi Allah Sing Pertama Wong Niki Kok Gelem Sergeb Moco Al-Quran Gelem Ngapal Nopo Janji Gusi Allah Wong Niki Jangitin Akhirat Sampai Sampai Ngapal Al-Quran Loh Akhirat Derajat Niki Disetarakan Dengan Derajat Rasul Derajat Disetarakan Dengan Derajat Nabi Neng Bedane Kapan Nabi Dan Rasul Itu Diberikan Wahyu Oleh Allah Neng Menung Sampai Al-Quran Orat Dikene Wahyu Karugusti Allah Neng Lunggu Derajate Podo Milo Jinengan Sing Seneng Bangga Dukung Anak-anak Panjinengan Lek Duk Dulinan HP Ya Oleh Dulinan HP Tapi Dikai Batasan Waktu Nah Apa Sampai Dua Hafalan Sampai Sekolah Di setor Bapak Kepala Sekolah Sampai Cikak Grogi Ceritanya Wahyu Wahyu Sampai Cikak Grogi Derajat Seng Akeh Sehingga Sampai Nek Sampai 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 Derajat Pertama Janjinya Allah Sampai 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 perkorok walati sebab singgak terimauniku gusti Allah sebab pengapal Quran ini ahlullah keluargani gusti Allah mino panjeningan bersyukur ingkang estu dumateng Allah anak-anak panjeningan tembriki ini sampai koyoknya teniki isok ngaji isok ngapal Quran sampai luar biasa bahkan dijanjini Allah sing nomor telu derajat panjeningan derajat tewong apal Quran derajat tewong sing gelem ngaji Quran wong sing penghafal Al-Quran nikindu akhirat derajatnya ditinggikan waw dia kulaturakun termasuk derajat seperti derajatnya nabi dan rasul nikit janji Allah ditinggikan lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya duit panggonan sing duit mulia diantara menungso-menungso liani bahkan janji ini gusti Allah sing nomor sekawan bu wong tuwone bahkan wong sing ngapan lo Quran ini buatan mokanggwa wa'idok tapi nang keluargani terutama bapak ibu ini sampai dikai kanugerah karo gusti Allah dikai mahkota mahkota ini dipasang lo nang wong tuwane wong tuwane dikai jubah karo gusti Allah dikai jubah istimewa saking Allah lo nikilo kemuliaan lo akhirat mangki kapan ketika datang hari kiamat orang tuwanya diberikan kemuliaan seperti itu sebab anak itu anak sing ahli Al-Quran anak itu anak sing ahli menghafal Al-Quran dadosi arek niki selalu dibina dan dipantau dalam ngawungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin milo sing kelas setunggal sing kelas kali yang saat ini lagi yang sudah lulus M.A silahkan sampean tutukno Qur'ani tutukno dipondo al-itihat sini atau menutuk menutukkan kata ini ngomong atau nutukno ini terserah sing penting tutukno Qur'ani insyaallah gak ada ceritanya orang ngapal Qur'an aku melarat uripe masih gak patek duit tapi ketoknya uripe biasa tapi mesti uripe insyaallah barokai Qur'an luar biasa niki para hadirin para rawih kandipun mulia akan Allah kula sakit keluar-kewar niki sebab kula ngerasa akan piambak pak saya estu 2011 kula niki ada instruksi untuk membuat pesantren kula sampai soan-soan kiai-kiai termasuk Romoyai Hussein Ilyas beliau matur gus sampai ini jatai gai pondok disa ini jatai sampai gai pondok tidak ditolak jatai gus Allah akhirnya Allah memberikan jalan isok tuku sawah di gai pondok namun banun satu seket pertama 2011 orang duit 6 juta dikencengi 6 juta ini sawah banun satu seket ini waktu 2011 rongatus lawe juta padahal umumnya sampai sak munuh cuma ngerti gai pondok tambah larang biasanya tanah-tanah pinggir-pinggir pondok ini dituku ya pun biasa 2011 akhirnya merintis 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 bangun sampai diresmikan 2012 kalau resmi akan pondok 2012 sampai dui azam nangkusti Allah ya Allah ini anjini kalau ini percatus sakit ngemban amanah santri wih sopo-sopo sing mondok nonggon kuis gak bayar mangan kita atur gak sampai kita tarik makan kalau sampai ngotong alhamdulillah tambah suwi tambah suwi tambah gede sampai santri yang mukim di tempat kami ada 750 santri putri bangun mulai 2014 saya malah kata putri ini dan alhamdulillah di kabupaten Jombang kita sudah punya cabang pesantren di tempat kami cabang ini yang terakhir tanggal 26 satu bulan yang lalu kalau membuka cabang pondok putri di wonosalam cabangnya sudah ada 11 sekarang alhamdulillah ini bukan karena saya orang kaya ini bukan karena saya ini mempunyai juragan besar tidak tapi ini karena saya mempunyai Allah yang mempunyai keistimewaan Al-Quran yang luar biasa jadi jadi Al-Quran saya ingin membuka Al-Quran sampai saya selama ini saya tumbas tiket pesawat yahmun yahmin tapi sering luar negeri karena kenapa karena berkahnya Al-Quran milo pura hadirin pura raw ingkang dipun mulia akan Allah panjir dengan gadah keturunan tembriki monggo syukur nanggusti Allah nyun ridhane Allah mugo mugo sampai neng dunggu neng bu si cid lak anak lorot tolong guru gurunya neng sam dunggu akan ya Allah mugo mugo kepala sekolah dipun paling sehat gurunya guru anak puluh dipun paling sehat rezeki halal kadah barokah dipun paling sabar soalnya ngeramut yuk jelengan nge nyun sewu yuk butuh kesabaran milo gurunya ditongan bot lamung ditongan adok nek jelengan dua rezeki gurunya nge samin seneng no sebab mahabbatil ulama termasuk guru nge ulama anak panjelengan mahabbatil ulama dua panenan beras gurunya tumun nge pirangkil luan sampai nge bayar tem berikut bunga di guru wali kelas di guru di sekolah diparani oleh rezeki yang nganggur nganggur tukuk kelambi seragam mesti gelam mesti gelam mesti tukuk apa apa tiga apa insya Allah mesti gelam akhirnya ketika jeningan punya rasa mahabbatil ulama sahkawai sampian muncul guru anak jeningan akhirnya guru jeningan seneng begitu guru jeningan seneng walaupun adik di kongkong guru pengim mesti guru shantian si lupa yang mesti sik ingin mesti murid walaupun ini ku ngapun tanggapun dengan kak atik ngongkon guru guru kini ngulang pengio sojud fateha ng murid murid Allah khuma amin akhir itu ngani sampaian, guru sambung dadi siji, putra putri jeningan, datus durriyatan tohibah, amin Allahumma, amin para hadirin, para rawuh ingkang dipun muliakan Allah muki-muki, kula matur wanten ngarso panjin dengan niki wanten paring Allah rido, sehingga datus ilmu ingkang manfaat putra putri panjinan dipun paring datus lari ingkang solih dan solihah, kita berdoa bersama, mudah-mudahan yayasan pondok pesantren al-itihad juga dari aliyah dan SMP-nya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT guru-gurunya yang mengemban amanah, diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kesehatan rizikinya halal kata barokah, durriyahnya menjadi durriyatan tohibah putra putri panjinan sing sekolah tembriki, tidak dosakan lari ingkang solih dan solihah berkarakter berakhlakul karimah yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agamanipun Allah SWT para hadirin, para rawuh selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT direksa kalian Allah mengemban amanah ini diberikan kesabaran dan kekuatan dan muka-muka kumpul kita sore, siang, niki datus lambang binjing kulo kali panjinan kumpul malih wantun suarganipun Allah SWT amin Allah SWT amin pangabun telingkang ngakung anggen kulamatur wantun kirang langkung ipun dumnas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati